Sejak dibuka KPU Bangka Tengah, banyak pemilih yang mendaftarkan diri untuk pindah tempat pemilih di Kabupaten Bangka Tengah. Berdasarkan data yang masuk ke KPU, sebanyak 1.173 pemilih dari luar dikonfirmasi pindah ke Kabupaten Bangka Tengah dan sebanyak 818 pemilih lokal memilih untuk pindah ke daerah lain. Perpindahan tersebut dilakukan oleh pemilih dengan berbagai alasan, antara lain pindah domisili, bekerja di luar domisili, tugas belajar, dan beberapa alasan lainnya. Walaupun begitu, KPU juga akan membuka pendaftaran untuk pindah memilih untuk 4 kategori, yaitu pemilih sakit, pemilih terkena bencana, pemilih yang menjadi tahanan, dan pemilih yang bekerja saat hari pemilihan. Nah, untuk berikutnya, itu masih ada 4 kategori pemilih tambahan, yaitu berakhir di 7 Februari 2024. Kategorinya yaitu yang pertama adalah pemilih yang sakit, kemudian pemilih yang ketimpa bencana, kemudian pemilih yang menjadi tahanan, dan yang terakhir adalah pemilih yang menjalankan tugas pada saat hari H. Nah, itu masih bisa diurus pada 7 Februari 2024. Kemudian untuk data yang meninggal, yang dikategorikan sebagai data pemilih yang tidak memenuhi syarat, yaitu tertanggal di bulan Oktober 2023, Januari, kemudian sampai dengan Januari 2024, yaitu sejumlah 368 pemilih yang meninggal dunia. Data ini diambil dari Kementerian. KPU Bangka Tengah menghimbau para pemilih yang ingin pindah memilih untuk 4 kategori tersebut. Segera melaporkannya ke KPU Bangka Tengah paling lama tanggal 7 Februari mendatang. Dari Kobak Bangka Tengah, Doni TVRI Bangka Belitung melaporkan.